Intro Hobi beternak Sejak 2000 Untuk dilaya kaum Patrik Kupang Sejak 2008 Halo sahabat tani semua Kembali lagi dengan channel NTT Farm Channel kesayangan kita semua Hari ini saya ajak sahabat tani sekalian Untuk berkunjung ke salah satu lokasi Peternakan ayam kampung di Desa Bawumata Kabupaten Kupang Langsung saja saya ajak sahabat tani sekalian Untuk masuk ke lokasi Usaha peternakan ayam kampung Pemilik dari usaha peternakan ayam kampung Ini adalah Salah satu toko mudah Yang menurut saya Sangat inspiratif karena Beliau sangat intens Mengedikasi Masyarakat usaha Tenggara Timur Tentu berkaitan dengan dunia peternakan Pertanian ataupun Perkembungan Baik itu lewat media sosial Ataupun lewat pelatihan-pelatihan Yang diselenggarakan oleh Dines-dines terkait Menurut informasi Lokasi ini juga menjadi Lokasi percontohan Di sini juga menjadi tempat Pelatihan atau magang Untuk mahasiswa Peternakan atau pertanian Dan kita akan berbincang-bincang Lebih lanjut Tentu Kita akan menggali Informasi-informasi awal Berkaitan dengan Usaha peternakan ayam kampung ini Selamat siang Kakak Afro Terima kasih sekali Sudah terima kehadiran kami Di lokasi peternakannya Kakak Afro Kita berbincang-bincang sebentar Kakak Pernah kali Kakak bisa cerita dulu Sejak kapan Kakak Memulai usaha peternakan Ayam kampung ini Untuk hobi peternak Sudah Sejak 2000 Untuk wilayah Kabupaten Kupang Saya sejak 2008 Sudah mulai peternak Di wilayah Kabupaten Kupang Dari ternak babi Ternak ayam broiler Ayam ketelur Dan saat ini Fokus di ternak ayam kampung Khusus ayam kampung Mulai tahun berapa? Ayam kampung Dari 2009 Sudah mulai Sudah 11 tahun Kakak Afro Di lokasi ternak ayam kampung Ini barangkali Selain ayam kampung Ada ternak yang lain Kambing Ada ayam kampung Untuk hobi Kaji Taruh Di lokasi Kakak Afro Ini pengalaman saya Ketika saya Biar ayam kampung Lalu saya kandangkan Ternyata Pertumbuhannya tidak maksimal Beda dengan ayam kampung Yang dilepaskan Liar Pengalaman kakak sendiri Bagaimana? Pengalaman saya sendiri Jika kita pendekatan intensif Kalau lebih baiknya Dikandangkan Namun pada pendekatan Budaya lokal kita Di masyarakat NTT-nya Kita coba Kolaborasikan Para yang dikandangkan Dengan yang dijembalakan Jadi Kita siapkan Kemubaran Tempat untuk Mereka Mengais Mencari Apa namanya Sumber nutrisi Yang tidak disediakan Di bahan pakan Bahan pakan Sumber nutrisi Sejauh ini Barangkali ada Kendala Penyakit atau apa Sampai pada Kedisi ini Hasil Selama Beternak Penyakit yang Mungkin Menjadi penyebab utama Sampai hari ini Belum Belum ya Sudah 11 tahun ya Belum ya Belum Padamun Belum Kedisinya Kematian massal Belum pernah Belum pernah Dari bahan-bahan lokal Serta Antibioti Cerbal juga Ditinggal Mungkin Faktor itu Yang mempunyai daya Oh iya Vaksin Barangkali Dari awal Dose Otomatis Kita vaksin Jadi Paling penting Yang adalah Kontrol vaksin Dan Kegunaan Antibioti Cerbal Cerbal ya Baik Kefro Untuk ayam kampung Sendiri Yang Layak Dikonsumsi Itu Kira-kira Ayam kampung Yang sudah Umurnya Sudah Berapa bulan Ayam kampung Untuk layak Konsensif Jika kita Kita puluh Intensif Maka pada Usia 60-70 hari Sudah layak Dengan Berat badan 1 kilo Berat badan 1 kilo Namun Dengan Kondisi Kita gila NTT Pada Usia 90 hari Atau 3 bulan Baru Bisa Dikonsumsi Badan Berat Bid Ini Kakak Untuk Pemasaran Itu Masih Di Seputaran Kabupaten Kupang Atau Kota Kupang Atau Daratan Timur Atau Barangkali Sudah Sudah Satu NTT Pelayanan Pasar Saya Dari KT Sundar Inggras Indonesia Maka Ada Beberapa Produk Yang Pertama Produk DOC Atau Enak Ayam Pasar Satu Hari Pasaran Kita Seluruh NTT Masih NTT Sementara Ada Beberapa Wilayah Jalcoan Tapi Untuk Kita Di NTT Saya Perwakilannya Ada Teman Teman Wilayah Jabotabek Bali Dan NTT Wilayah Kabupaten NTT Kita Bisa Menyediakan Segala Jenis Jadi Yang Sembur Satu Hari Karena Mungkin Kendala Dilapanan Masyarakat Ada Terbatasan Dalam Penanganan Karena Masih Apakah Butuh Intens Umur Satu Satu Bulu Kita Sedihkan Juga Dua Minggu Tiga Minggu Umur Satu Bulan Dua Bulan Dan Tiga Bulan media tanam penambah media tanam di tanaman dengan pendekatan gagasan sederhana adalah menjadikan setiap sentimeter pekaran itu adalah penghasil rupiah luar biasa inspiratif sekali berarti tanaman yang di sekitar halaman rumah ke Afro sendiri menggunakan pupuk organik berarti siap, semua tanaman saya menggunakan pupuk organik siap, ke depan barangkali ada sahabat tani atau konsumen yang ingin belanja sayur-sayuran lombok barangkali bisa sekalian mampir ke tempat usahanya ke Afro oke terima kasih kakak Afro salam sukses buat kak Afro keuntungan lain yang kakak Afro peroleh dari beternak ayam kampung yaitu kotoran ayam kampung itu sendiri yang kakak Afro pakai menggunakan sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman di pekarangan rumahnya ada begitu banyak jenis tanaman yang kakak Afro tanam disini sayur-sayuran dua buah dan semuanya pada subur karena memang menggunakan pupuk organik tentu ini sangat menginspirasi sahabat tani di mana saja sahabat tani berada untuk bisa memulainya dengan skala yang kecil di rumah sendiri menurutkan video saya kali ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi sahabat tani sekalian di hari yang sama kakak Afro juga kedatangan tamu-tamu yang juga ingin berdiskusi berkaitan dengan peternakan dan kami sama-sama terlibat dalam diskusi ini kami juga disuguhi makanan khas beliau disini ini hasil dari tanam-tanam di pekarangan rumah ada umbi-umbian ada pisang tentunya ini sangat organik dan buat sahabat tani ataupun sahabat-sahabat yang ingin belajar lebih banyak mengenai peternakan ayam kampung atau sekedar untuk beli ayam kampung silahkan datang ke lokasi ini untuk pemasaran saya akan sertakan nomor yang bisa dihubungi di kolom deskripsi saya nanti di deskripsi videonya juga alamat lengkapnya saya akan taruh di kolom deskripsi terima kasih sudah menonton dan salam sejahtera buat kita semua selamat menikmati